Saya, Yang Wildo, pengagum berat dari siwa maha dewa, Buddha, Sidarta Gautama, Yesus maupun Muhammad. Namun yang bukan pengikut mereka. Secara umum Wildo memang bukan muslim, bukan islam, karena dia sudah mengaku bukan pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Selesai sampai situ, kita tetap bisa bermesraan dengan sesama manusia, Wildo sebagai manusia, atau siapapun sebagai manusia. Tetapi kita punya prinsip-prinsip dasar yang bisa kita pegang, yang insya Allah akan bisa melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sambil beraktifitas. Akhir-akhir ini, kembali kita dirundung, diserbu gelombang fitnah akidah yang sedemikian besar. Kalau dulu, era-era berapa tahun yang lalu, kita pernah dihebohkan oleh fenomena Leah Eden, yang dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Salah satu aliran sesat menghebohkan warga di tahun 90-an adalah Leah Aminudit atau Leah Eden. Ia mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan menjadi pasangannya. Padahal, ia sebelumnya merupakan ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai perangkai bunga. Tetapi, bedanya dengan yang kali ini, Leah Eden itu tampak ya, sesatnya itu tampak banget gitu. Jadi, mana sih ada orang mengaku sebagai malaikat Jibril kan sangat-sangat ini. Dan, tokoh-tokoh atau komentator-komentator, meskipun waktu itu belum ada youtuber-youtuber ya, Itu semua tidak mengapresiasi, atau semua tidak ada komentar, apapun pernyataan-pernyataan yang melejitimasi. Nah, yang kali ini, yang kali ini, ada fenomena terbaru yang wildo, Masya Allah ya, yang wildo. Yang wildo ini merambat ke keranah akidah, keranah akidah. Dia memang secara terbuka menyatakan, bukan umatnya Muhammad, SAW, bukan umatnya Yesus, bukan umatnya Siwa, bukan umatnya Sidarta Gautama, dan lain sebagainya. Saya, yang wildo, pengagum berat dari Siwa, Maha Dewa, Buddha, Sidarta Gautama, Yesus, maupun Muhammad. Namun, yang bukan pengikut mereka. Tetapi itu, it's okay, itu untuk dia. Tetapi poin kita, bagi umat Islam, adalah satu, bahwa dia bukan Islam. Karena dia sudah menyatakan, bukan pengikut Muhammad. Sebenarnya ini sudah selesai. Dari pernyataan wildo yang satu ini, sebenarnya sudah selesai. Mau wildo, mau pentalitan semacam apa, mau mengutarakan pernyataan seperti apa tentang spiritualis, sudah biarin. Dan kita nggak ada urusan, karena dia memang bukan Muslim. Nah, fenomena wildo, yang wildo ini, kesesatan dalam arti akidah Islamnya, sangat tampak. Tetapi yang kemudian menjadi fitnah besar adalah justru dikomentari, dilegitimasi oleh tokoh-tokoh, oleh tokoh-tokoh, semacam tokoh Cak Nun saja. Cak Nun, ya. Salam hormat, Cak Nun. Cak Nun mengatakan bahwa wildo ini adalah seorang yang sudah bertauhid seratus persen. Saya tidak menghadapi dia dengan parameter saya. Saya menerima dia apa adanya, Karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercaya Tuhan seratus persen, dan berlindung kepada Tuhan seratus persen. Pernyataan Cak Nun, diksi yang dipilih oleh Cak Nun, benar. Tetapi sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak paham. Karena apa? Karena ucapan Cak Nun ini akan menjadi legitimasi bahwa wildo ini seolah-olah orang yang benar dalam akidahnya, dalam akidah islamiyahnya. Karena apa? Posisi Cak Nun sebagai tokoh Islam dalam hal ini. Sehingga ketika Cak Nun menyatakan seperti itu, maka orang-orang yang tidak paham dengan bahasa, dengan pemikiran Cak Nun, akan terbawa seolah-olah wildo ini Islam yang sudah paling Islam, Tauhid yang sudah paling Tauhid. Bahayanya di sini, nanti ketika wildo ngomong A, B, C, D, karena jangan lupa, wildo ini juga dia secara masif mengungkapkan pikiran-pikirannya, dalam tanda kutip, ajaran-ajarannya itu melalui media sosial, diantaranya Youtube. Dengan masifnya dia mengungkapkan pernyataan-pernyataan tentang spiritualis, tentang spiritualitas. Anda bisa browsing sendiri apa yang diucapkan wildo, itu bagi saya semuanya tidak penting, karena sudah di luar frame akidah islamiyah. Sebenarnya kalau semua berprinsip seperti saya seperti ini, selesai sebenarnya. Tetapi masalahnya, banyak orang awam yang akan terbawa, terpengaruh oleh, bukan saja oleh ucapan-ucapan wildo, tetapi oleh pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh. Ada seorang Youtuber yang mengangkat konten wildo ini, dengan membuat judul ya, diantaranya ceramah wildo sangat menggelegar, melebihi para kiai-kiai. Ketika disampaikan kiai-kiai, seolah-olah kan bermuatan islam. Orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang awam, akan kemudian melegitimasi bahwa keberadaan wildo ini, ada yang sampai menganggap, atau ada yang mengopinikan bahwa wildo ini adalah seorang nabi. Apakah itu pengakuan wildo sendiri atau bukan? Wallah alam. Tetapi sudah ada wacana, wildo itu adalah nabi. Nah, seperti itu. Ini berbahaya bagi orang-orang awam. Nah, poin saya dalam kesempatan kali ini bukan akan mendiskreditkan wildo atau mendiskreditkan orang-orang yang melegitimasi keberadaan wildo dengan ucapan-ucapannya. Saya kalau menangkap ucapan Cak Nun, Cak Nun tidak membenarkan prinsip hidup wildo secara islami. Tidak. Tetapi Cak Nun memberikan satu timbangan yang sedemikian adil terhadap keberadaan wildo. Nah, tetapi orang yang tidak paham akan menganggap bahwa wildo ini sedemikian dilegitimasi oleh Cak Nun, sehingga apapun yang diucapkan di semua konten-kontennya tentang spiritualitas dianggap itu dari islam. Ini yang berbahaya. Maka, poin terakhir dan yang paling penting dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah kita berada di zaman akhir, di zaman-zaman fitnah. Ya, zaman-zaman fitnah. Dajjal itu secara fisik belum keluar. Tetapi secara sistem, secara gejala itu sudah merambah dan sudah menyerang kita semua. Maka, apabila tidak ada kewaspadaan akidah, kita akan mudah terfitnah, terperdaya oleh segala sesuatu yang sekarang menjadi tampak semakin sangat samar-samar. Antara kebenaran dengan kesesatan itu, kalau tidak kita punya kewaspadaan akidah, kewaspadaan spiritual yang memadai. Maka, saya ditipkan hal yang terakhir. Nabi telah memberikan kita satu tameng untuk menyikapi fitnah dajjal di akhir zaman ini. Ya, ini diantaranya dengan menghafalkan surat Al-Kahfi. Sepuluh ayat pertama dan atau sepuluh ayat terakhir surat Al-Kahfi. Sehingga, kalau kita amalkan dengan niat kita mengikuti dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu, maka diantara dari sekian penyafatilahnya adalah Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita dari segala macam fitnah dajjal yang diantaranya adalah fitnah gejala fenomena yang will do seperti sekarang ini. Dan masih banyak lagi will do-will do yang lain dengan aneka, dengan aneka kadar dan dengan aneka perwujudannya. Mudah-mudahan silaturahim kita yang kali ini memberikan satu gambaran. Sehingga kita punya kewaskitaan, kewaskitaan spiritual bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Juga kita akan bersikap atau akan merespon segala sesuatu ini dengan proporsional. Kita tidak perlu menghujat-hujat siapa-siapa. Kita persiapkan diri kita sendiri, wadah kita yang ada dalam diri kita sendiri, kita persiapkan sedemikian rupa, diantaranya dengan perlindungan diri, dengan pensariatan yang diajarkan oleh Nabi tadi itu. Menghafal surat Al-Kahfi sepuluh ayat pertama atau sepuluh ayat terakhir, diamalkan, dibaca sesering mungkin, kalau perlu disisipkan dalam zikir pagi dan petang, insya Allah kita akan sangat mudah melihat, oh will do ini kata-kata yang bisa dipakai ini, kata-kata yang menyesatkan ini kita tidak pakai. Secara umum will do memang bukan muslim, bukan islam, karena dia sudah mengaku bukan umat atau bukan pengikut Rasulullah Muhammad s.a.w. selesai sampai situ, kita tetap bisa bermesraan dengan sesama manusia, will do sebagai manusia, caknun sebagai manusia, atau siapapun sebagai manusia, tetapi kita punya prinsip-prinsip dasar yang bisa kita pegang, yang insya Allah akan bisa melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita. Oke, sekian dulu masalah ini. Mudah-mudahan sudah mencakup inti dari segala permasalahan yang timbul, kunjang-ganjing tentang fenomena yang will do ini. Mudah-mudahan kita sedemikian bisa terproteksi, dan kita selamat dunia, selamat akhirat, selamat dalam beragama, selamat dalam kehidupan kita sekarang dan kelak yang akan datang. Barakallahu fiq, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!